Terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KN50 namun tidak terhubung. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp Call dan meminta agar keruangan Terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Berikian Hendra Kurniawan menelpon tim insiden KN50 untuk mengurut CCTV kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosohota Barat atau Brigade J. Hal ini diungkap oleh tim jaksa penuntut umum dari dakwaan mantan Karopaminal Div Propampolri Hendra Kurniawan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 19 Oktober. Mulanya, Ferdi Sambu menghubungi Hendra Kurniawan agar pemeriksaan saksi skenario kasus tembak-menembak antara Barada E dan Brigade J dilakukan di tempat Hendra. Hendra Kurniawan langsung menghubungi Ari Cahaya Nugraha alias Acai yang merupakan tim CCTV pada kasus KN50. Namun tak lama, Acai menghubungi Agus Nurpatria Adi Purnama dan mau bicara dengan Hendra Kurniawan. Akan tetapi Acai rupanya sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya Irvan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terdakwa Hendra Kurniawan esika menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KN50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan esika menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika melalui WhatsApp call dan meminta agar keruangan terdakwa Hendra Kurniawan esika. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan esika meminta Agus Nurpatria Adi Purnama esika untuk menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai dengan kalimat Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahaya namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika dengan nomor 081-221-78297 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan esika. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan esika sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai Nih ada di sebelah saya kemudian terdakwa Hendra Kurniawan esika berbicara dengan saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai dan mengatakan Jai permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum mumpung siang coba kamu screening. Akan tetapi saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya maksudnya saksi Irfan Widianto SHSI K yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan esika menjawab silakan aja koordinasi dengan KDNA maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika kembali menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan esika sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika bahwa anggota Ari Cahaya Nugraha SHSI KMSI alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama esika guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan esika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!